Kegusaran para sopir berbahan bakar solar terkait pengisian bahan bakar solar harus menggunakan barcode yang sempat menimbulkan aksi protes di SPBU-210 beberapa waktu lalu, ditanggapi oleh pihak Pertamina Malang. Sales Prince Manager Pertamina Rayon 1 Malang Raya Ahmad Ubaidilah Maksum menyebutkan karena untuk barcode sendiri menggunakan email dan untuk sopir yang tidak memiliki ponsel akan kesulitan. Untuk hal tersebut akan diatasi dengan pembuatan email dengan dibantu oleh petugas SPBU setempat termasuk membantu sopir yang lupa emailnya. Untuk sopir truk atau angkot pengguna BBM solar yang belum terdaftar dalam barcode masih diberikan kesempatan mengisi solar dengan maksimal pengisian 20 liter saja. Jika dengan barcode jatah kendaraan roda 4 hingga 60 liter, roda 4 box 80 liter, sedangkan roda 6 ke atas bisa sampai 200 liter dalam sekali pengisian. Untuk pendaftaran di sana kita sudah pisahkan ya tempat parkir kendaraan yang akan mendaftar sama akses keluar masuk SPBU. Memang di situ juga ada security, kita berjasama juga dengan POSEC setempat sehingga tidak mengganggu akses untuk pembelian BBM yang lain gitu ya. Jadi kendaraannya sudah di parkir terpisah di tempat khusus sehingga tidak mengganggu in-out dari akses masuk keluar SPBU. Untuk solar ini sesuai dengan aturan BBM gas, jadi untuk kendaraan yang roda 4 pribadi itu mendapatkan kuota sekitar 60 liter per hari. Kemudian kalau yang roda 4 komersil itu 80 liter per hari. Kemudian untuk yang kendaraan roda 6 ke atas itu mendapatkan 200 liter per hari. Terlihat dalam antrean pendaftar yang dilayani petugas di SPBU gedok berjalan lancar. Dalam waktu 10 menit para sopir sudah memiliki email dan terdaftar dalam parkot. Masnya sudah dapat QR? Sudah pak, dapat. Ya, mana mas? Bisa ditunjukkan? Oke. Ada pesan-pesan untuk yang sopir truk lainnya mas? Ya, ada. Buat teman-temannya berdua, segera. Ini apa? Taptar? 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 Buat kubi? Bagaimana kubi ya? Bagaimana kubi? Biar lancar. Penerapan penggunaan parkot ini dimaksudkan agar BBM bersubsidi bisa dimanfaatkan oleh mereka yang berhak. Setelah penerapan parkot pada kendaraan berbahan bakar solar, aturan ini nantinya akan diterapkan kepada pengguna bahan bakar pertalait. Kairul Anwar, JTV